Alhamdulillah Dalam rangkap validasi dan penetapan salon penerima BRT dalam desa Bapak, Ibu, RT, RW, desa Kuali Selatan Sekali lagi, kita mengucapkan syukur kita panggil Allah SWT dalam kesempatan sore hari ini kita berhenti dan berkumpul hormat setelah Yang berhormati Bapak, Pak Mie, Bapak 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 Mie. Alhamdulillah, hari ini, di sore hari ini kita berhadir berkumpul di Aula Kantor Desa Kuali Selatan Untuk bersama-sama melaksanakan penetapan validasi dan finalisasi dalam penetapan kakak calon penerima manfaat BRT dalam desa Kuali Selatan Yang insya Allah akan kita laksanakan hari Rabu serentak sekecamatan baban Hari ini sengaja kita mengundang semuanya berhadir komponen-komponen yang berhadir Kemudian ada Kepala Dusun RW yang merupakan elemen yang bertanggung jawab untuk terlaksananya kegiatan penyaluran dana desa untuk pencegahan ataupun penanganan COVID-19 di desa Kuali Selatan Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita pada hari Jumat yang lalu, Jumat sore yang lalu Bahwa semua Dusun sudah menetapkan cawan-cawan penerima manfaat Perlu kami sampaikan bahwa nama-nama yang kakak yang menerima manfaat nanti adalah kakak yang Bapak Ibu Kadus usulkan ke BRT Dana Desa Jadi kami berharap bahwa data yang hari ini akan kita finalisasi adalah data-data yang akurat yang benar-benar orangnya, masyarakatnya yang mustahak penerima BRT Dana Desa Jangan nanti ada karena dia saudara kita, dia komedi kita, kita masukkan padahal syarat dan ketentuan tidak memenuhi ketentuan yang sudah dianjurkan kepada Bapak dan Ibu sebagai penentu penerima BRT Dana Desa Jadi sekali lagi hari ini mungkin kalau perlu kita bacakan Kita sebutkan ulang Jadi kami berharap nanti setelah disebutkan ulang Kalau memang kita khawatir, kita ragu dengan kakak calon penerima BRT tersebut Hari ini dipinalisasikan, hari ini dipalitkan data tersebut Sehingga Bapak-Bapak semua sebagai pendata yang kemarin turun ke masyarakat Kita tidak menerima imbas dari hasil kerja Bapak-Bapak semua Karena kita khawatir dampaknya akan cukup merusing untuk kita sebagai orang yang sudah diberikan amanah kepada Bapak-Bapak dan Ibu semua Jadi nanti ada arahan-arahan dari Bapak Pak Rudin selaku ketua BPD Mudah-mudahan apa yang nanti yang disampaikannya bisa membuka peluang bagi kita untuk mengoreksi kerja kita beberapa waktu yang lalu Kami rasa itu dulu yang dapat kami sampaikan Kalaupun nanti ada tanda jawab setelah Bapak Pak Rudin menyampaikan arahan dan bimbingan kepada kita semua Kami serahkan waktu dan cepat kepada Pak Pak Rudin Demikian dari kami, Assalamualaikum Wr. Wb Demikian tadi yang telah disampaikan oleh sambutan oleh Bapak Kepala Desa Aplaui Selatan Beliau mengimbau agar kiranya pendataan dan data yang telah difinalisasi ini atau ditetapkan ini menjadi data yang benar-benar tepat sasaran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ketua BPD Bapak Ketua Parudin Bapak Ketua BPD Desa Plawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langgat Sudah mudahan Masya Allah kita hari ini Mendapat hidupes kemampuan Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Beserta perangkatnya Yang kami Saya Adik saya atau ilmu saya Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Jadi di sini kita ketahui bahwa pemerintah telah banyak memberi bantuan kepada warga kita. Salah satunya itu dari danabal sos yang berupa PRT juga. Itu melalui dari BRI dan kantor pos yang sekanah-sekan berlangsung. Dan kita pun nggak tahu berapa yang diberima itu. Orang yang berpahala kita nggak tahu. Namun komplainnya ke desa. Kemudian ada juga bantuan berupa bahan pokok yaitu dari Kebupaten Angkat yang telah kita bagi alhamdulillah perjalanan gaman sebanyak 773 hak. Kemudian yang kita usukan lagi yang jelas setelah baca kemarin itu 513. Katanya bisa nama lagi Pak Desa. Alhamdulillah mudah-mudahan. Dan kita adalah sebagai penyari yang terakhir. Yaitu BRT Dana Desa yang menggunakan Dana Desa. Jadi pelapa orangnya nanti akan kita apa? Jadi kita intinya jangan sempat ada warga kita yang memang betul-betul layak untuk mendapat bantuan. Ternyata yang terlupakan, terabaikan. Itu inti pertama. Yang kedua, jangan sampai usuluan kita ganda. Misalnya, seperti yang tahu bahwa yang penuh PKA nggak bisa, rasteran nggak bisa juga. Kemudian ada yang terima dari dana, dari kebupaten, jangan double lagi. Yang penting usuluan kita jangan ganda. Tapi kalau keluarnya ganda itu bukan kesalahan kita. Kalau kita usah ganda, berarti kita mohon maaf atau mempengkakkan ganda. Itu kita jaga. Yang kedua, dalam perletaran ini jangan ada istilah KK yang sikipun. Nah, itu yang nanti akan disini oleh polisi. Karena ada yang kata nanti ada penyimpangan, maka polisi akan menyisir dari mulai RT. Itu diterjukan sekitar 100 polisi. Untuk menunjukkan tim gula moseleksi siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak. Kita hudungan mudah-mudahan di desain kita tidak ada yang kita usulkan ganda. Tapi ada yang kata keluarnya ganda seperti bantuan dari kebupaten, katanya namanya muncul lagi di bansos yang ada di kantor pos. Orang tiap hari nanya kepada saya, Pak, saya nama saya ada, Pak. Ini, ini. Apa pesawatannya? Setahu saya, ya mungkin dari kakak Anda. Nanti saya tanya kepada KDS-9. Termasuk kadu selitanya juga. Kali baca orang bilang, Pak, sama yang ini, ini. Sementara kita tahu bahwa mereka itu telah menerima bantuan dari kebupaten. Kalau itu tersalah. Yang penting kesalahan jangan ada pada kita. Itu yang kita harapkan. Kali lagi kesalahan seperti usul ganda jangan ada. Kalau kita usulkan misalnya yang sepuluh, keluar sembilan, satu-satu yang kurang bisa saja. Nanti kita keluarkan setelah sepuluh, nanti di bantuan lain kita usulkan lagi. Itu yang kita harapkan di anas lembata terjadi. Makanya di sini nanti akan kita harapkan seperti penyaringan atau validasi. Ini adalah sepuluh ini. Kita validkan lagi akurat dari data ini. Yang sepuluh-sepuluh ini. Maka yang nanti akan saya baca-baca calon pendidikan. Saya kasih baca-baca satu ke satu. Orang yang melayak. Kemudian naik kecanggilan melayak. Kita doka. Kita doka. Sama-sama asalnya apa. Yang mungkin. Jadi di sini. Yang nanti pernah penyakit padana DIT di desa ini. Masyarakat atau tim kerelawan COVID-19. Bukan keputusan kerelawan COVID-19. Desa Teluk Mok. Desa Teluk Mok. Desa Teluk Mok. Ini Pak Karis ini. Bravo Desa Teluk Mok. Desa Teluk Mok. Bagaimana pencairan dana DIT di desa ini. Masyarakatnya. Maka ini ada sepuluh bikin dua puluh. Pemerintah desanya. Pemerintah desanya. Sama-sama saling menjaga. Dan mengayomi. Melindungi satu sama yang lainnya. Jangan sampai nantinya ada dana yang ganda. Atau memang dia tidak layak. Tapi. Untuk desa ini. Kita berikan. Maka yang nanti setelah kita setuju layakkan. Atau pelihiasi. Sampai.